Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusti Amawang dari Kampung, dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan mengenai tutorial singkat tentang cara mengisi luas dasar bangunan pada siman versi 2 real terproduksi di tahun 2024 silahkan nanti kawan-kawan atau bapak ibu langsung login pengelolaannya analisis Satker kita coba langsung aksi simannya dengan analisis Satker disini kami sudah langsung login ke analisis Satkernya masuk ke menu Master Asset Daptar Asset Aktif luas dasar bangunan ini kawan-kawan atau bapak ibu nanti hubungannya saat ingin kita memasukkan bangunannya di atas asit tanah Satker ingin menambahkan bangunan di tanah Satker jadi harus ada luas dasar bangunannya untuk cara menambahkannya kita masuk ke menu Master Asset Tadi disini kami filter saja supaya lebih mudah bangunan dan gedung kita klik terapkan kita filter lagi untuk memperlter berdasarkan kodi atau nob barang tinggal klik tampilkan filter disini ini di bagian yang hijau ini tampilkan filter otomatis nanti akan ada filter atau cara mencari bisa menggunakan kodi Satker nama Satker kodi barang dan nob disini kami contohkan kami menggunakan kodi barang yang ingin kami masukkan luas dasar bangunannya disini bangunan parkir kita masukkan kodi barang untuk bangunan parkirnya tinggal enter nanti khusus akan kebangunan tempat parkir saja yang muncul sesuai dengan perhatian yang kita masukkan tadi kata kuncinya kita contohkan yang nob 3 ini lalu bagaimana cara masukkan luas dasar bangunannya tentunya kita detailkan di bagian mata ini tinggal di klik coba di cek terlebih dahulu di bagian detail utama luas dasar bangunan disini masih kosong disini ada menu edit namun tidak bisa mengedit luas dasar bangunannya coba kita contohkan kita edit terlebih dahulu ini tidak bisa terkunci abu-abu luas dasar bangunannya yang ada cuma luas bangunan kita cancel untuk mengeditnya caranya masuk ke bagian lantai dan penguangan kita tambah lantai terlebih dahulu nomor lantai 1 luasnya silahkan dan disesuaikan kawan-kawan atau bapak ibu berapa luasnya diukur nanti saya jangan melebihi luas bangunan yang ada disini untuk sementara terkait masalah luas dasar bangunan yang dipilih lantai dasar untuk lantai biasa kami coba tidak termisi luas dasar bangunannya jadi yang dipilih lantai dasar untuk basement kami tidak mencoba karena ini ruang bawah tanah jika tidak salah untuk basement ini kita klik shift saja pilihannya lantai dasar nah jika ada catatan seperti ini kawan-kawan atau bapak ibu tidak dapat menambahkan lantai dasar bangunan ini sudah dimapping dengan tanah caranya kita menghapus terlebih dahulu bangunannya yang berada di atas tanah ini silahkan dicari nanti dimana letaknya ini kita coba hapus terlebih dahulu kita kembali cara menghapusnya kawan-kawan atau bapak ibu jika ada muncul seperti itu kita tutup ke bagian asit tanah lagi daftar asit yang aktif kita masuk ke bagian tanah kita terapkan ini kita kita ngeset tangannya kita coba cek tanahnya satu-satu masuknya di bagian mana yang tempat pagar tadi coba kita cek yang nop3 ini ke bagian bangunan disini oke ini banyak sekali bangunannya ini nop3 masuk disini jadi cek tanahnya tadi kawan-kawan atau bapak ibu masuk ke bangunan jadi disini nanti untuk menghapusnya ini yang nop3 yang tadi sudah ada kita coba hapus oke setelah dihapus disini kita langsung kembali lagi tadi caranya sama ke master asit khusus untuk bangunan tadi kita perter kembali bangunannya kami kembali ke master asit kita terapkan kita perter yang spesifik tadi untuk kudi barangnya kita inter khusus parkir tadi nop3 kita kembali caranya seperti di awal tadi kita pilih disini kita masuk ke lantai dan ruangan ini luas dasar bangunannya masih kosong kita tambah lantai apakah ini bisa nomor 1 luasnya 25 pilihannya disini kayak menggunakan lantai dasar tadi kita shift oke sudah bisa untuk tambah keuangan silahkan ditambahkan di bagian disini tambah keuangannya ini kita cek terlebih dahulu apakah sudah masuk untuk luas dasar bangunannya kita ke detail ini sudah masuk kawan-kawan atau bapak ibu tanpa menambahkan keuangan luas dasar bangunan yang penting tadi tambah lantainya sudah demisi oke seperti itu caranya mudah saja untuk menambahkan tambah isi luas dasar bangunannya untuk cara menghapus silahkan dihapus disini atau di edit ada menu edit sekali lagi kami terkait masa tambah lantai tadi yang bisa terisi sementara ini apakah memang lantai dasar ini atau ada nanti untuk kanis lantainya yang mengisi luas dasar bangunan disementara yang bisa mengisi lantai dasar untuk luas dasar bangunannya jadi apakah memang seperti itu aturannya kami kurang begitu mengerti kawan-kawan atau bapak ibu intinya pilih saja lantai dasar terlebih dahulu supaya mengisi luas dasar bangunan kita plus jadi manciknya tadi di bagian detail ini luas dasar bangunannya sekian yang bisa saya sampaikan kesempatan singkat dan cepat kali ini semoga dan empatnya mohon maaf dikadang penyampaian atau perkataan kami terlepas sesantau kurangan akhirnya kami sudah mencapai Nobilia Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Salam Assalamualaikum Terima kasih.